Jalan ini diikuti, melihat ada orang duduk di atas belakang, kerimongan, duduk kebakan kain di kepalanya. Datangin zaman anggur, kian pasti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Musa bin Imran. Tuh, katanya Musa, kok kenal saya? Ya, iyalah saya tahu, sebagaimana engkau diberitahu tentang saya, saya juga diberitahu tentang engkau. Saya kenalan, Nabi Khedir ya? Eh Musa, iya. Namun wong biasa, Musa bin Imran. Waalaikumsalam, ada apa? Tumben kok, biasanya sibuk Nabi Musa ini kok sekarang, nyariin saya. Ataynahu ngawahi sapa'i sunhu ing abdun rahmatan ing rahmat min indina saking sandingi kami. Nubuatan ing kenabian fi qawlin ing dalam siji pendapat. Wa wilayatan lan kewalian fi akhara ing dalam pendapat kanglian. Wa layhi laniku tetap ing dalam akhara. Aksharul ulama' utawi akeh-akeh ulama'. Wuruh banyak ulama, disitu adalah wali. Ada yang mengatakan Nabi. Walamna dan ngajarakan sapa'i sunhu ing Nabi Khedir. Miladunna saking sandingi kami mingkibalin mingkoblina, mingkibalina saking arah-arah kami. Ilman ing ilmu. Maf'ulun tani utawi ilmaniku. Jadi maf'ulun tani ayat kesih makluman. Nabi Musa punya ilmu, Nabi Khedir punya ilmu. Nabi Khedir punya ilmu yang Nabi Musa tidak punya, Nabi Musa punya ilmu yang Nabi Khedir tidak punya. Dua-duanya ilmunya Allah. Bahkan di akhir perjalanan itu ketika Nabi Khedir dan Nabi Musa berada di atas perahu. Kemudian di tengah-tengah lautan luas tiba-tiba datang seekor burung. Itu burung minum di air laut. Kemudian hingga menclok di atas perahu itu. Ada air di sisa paruh di burung itu, ada air di paruh burung itu. Apa kata Nabi Khedir? Ya Musa, engkau punya ilmu yang saya tidak punya, saya punya ilmu yang engkau tidak punya. Ilmumu dan ilmu saya digabung jadi satu. Itu ibarat sisa air yang ada di paruh burung itu. Dibanding dengan ilmunya Allah seperti lautan luas. Pemakuti itu minil ilmi, illaqaliylah. Dikit. Itu pun luar biasa. Alimam suyuti dalam jam uljawami. Menjelaskan apa saja yang diwasiapkan oleh. Ujungnya saling mewasiati. Nabi Khedir nasihati Nabi Musa. Nabi Musa nasihati Nabi Khedir. Tadi Musa, aw sini ya Nabi Allah. Nasihati saya. Terakhir kata Nabi Khedir. Aw sini ya Nabi Allah. Jadi Nabi Musa, ganti nasihati saya. Tawaduk ya Nabi. Saling nasihati. Warwalan ngewetakan sahabat Bukhari. Nah Nabi Musa punya ilmu. Namanya ilmu syariat. Ilmu kasbi. Kasbiah. Sedangkan ilmu yang diterima oleh Nabi Khedir. Wahbiah. Ilmu ma'rifat. Ruyah dan ngewetakan Al-Bukhari. Imam Bukhari hadisun inci jihadis. Warwalan ngewetakan sahabat Bukhari. Mana? Ruang rewetakan Al-Bukhari. Imam Bukhari hadisan inci jihadis. Anna Musa. Nah ini ya sepapun usulnya. Anna Musa, suhud Nabi Musa. Kau mengaduk ya Nabi Musa khotiban. Halewongkang khutbah. Si Bani Israel. Yang dalam Bani Israel. Fasuh ilamang kedenta konia Nabi Musa. Ayunna sendi menusa alamu ikul wih halim. Fakola mengucap. Siapa Nabi Musa anak? Isun. Fahantaba mengkengasihati nasihati yang ingatakan ya Allah Allah alaihi ingatas Nabi Musa. It's sebab. Harusnya jawabnya Wallahu. Fahantaba mengkengenwa. Ya Allah wa Allah. Ya Allah ilaihi maring Nabi Musa. Inna asunni li ikul tetap kedua isun abdan utai kaul. Bihajma'al bahrain. Kuwa utawi abdun iku alamu lo yang beruhim. Hingka saking andika. Kau lang ucap Nabi Musa ya Rabb. Fakai faalik kepripen li ikul tetap kedua isun bihi kelawan abdun. Kau la ta'khod. Ta'khodu ngambil sabasirah ma'aka serta ni sirah hutan ing iwak. Fata jalu mangkau ngedadekakan sabasirah huwa ing iwak fi miqtalin ing dalam kempis. Haithuma mangkau ing dibayi faqadda kehilangan sabasirah al-huta ing iwak. Fawak sama mangkau tawi abdun sama iku. Ing ikulah tempat. Fakadda mangkau ngambil ya Nabi Musa hutan ing iwak. Fakadda mangkau ngedadekakan ya Nabi Musa huwa ing iwak fi miqtalin ing dalam kempis. Suma mangkau noli. Intalah kolunga ya Nabi Musa wa antalah kolandunga ma'ahu serta Nabi Musa fatahu. Sahapa pemudani Nabi Musa yusha bin nun nyatanina yusha bin nun. Nabi yusha bin nun. Hatta singgah ataya nekani ya karoni asokrota ing watu. Kawa doa dan ngedokon ya karoni roksayuh ma'ing undaskaroni. Panama mangkau turu ya karoni watu roba. Lan oba-oba apal hutu iwak. Film iktaal ing dalam kempis. Makhor aja mangkau metu ya iwak. Minusak ing kempis. Fasa kotom mangkau rogol ya iwak fi lbahri. Ing dalam laut. Fatah khoda mangkau ngedadekakan ya iwak. Sabi lahu ing dedalani iwak fi lbahri ing dalam lautan. Saroban ing lobang celah. Wa amsakalan ngekar ya allahu allahu anil huti saking iwak. Siriatal ma'i inga lire banyu. Basara mangkau dadek alaihi. Iku tetap ingat tasibanyu misla tokin serupani lobang. Palama mangkau naleka istai khoda tangi. Sapa ya. Nabi Musa nasialali. Sapa sahibuhu baturi Nabi Musa yakubirahu yang tenganen waruh. Nguni ngakakan hu ing Nabi Musa. Ilhuti kelawan iwak. Fantolakomangkelunga ya karoni. Beqiyata yaumihima ingsi sedina karoni. Walailatihima lanbengi karoni. Hatta singga idana lika kana ana ya karoni. Minal ghodati kelawan waktu awan. Kala ngucap sahabu Nabi Musa. Lifatahu ketuhi pemudani Musa atina ghoda ana ila qaulihi. Wattakhoda sabilahu filbari ajabakola. Wakana lan'ana lil khuti ketuhi ibaksaroban. Wali Musa walifatahu ajabanku. Atau penasurnya ya. Nah kemudian. Nanti ketika dikisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini. Nabi Musa ada belajar kepada Nabi Khidir ini. Akan diajarkan adab mencari ilmu. Adab belajar ilmu. Akan dijelaskan tentang ilmu zahir. Akan ilmu syariat. Akan diadakan dengan ilmu hakikat. Yang tampak berlawanan. Tapi sebenarnya tidak berlawanan. Mbak Khidir ngelewati perahu. Naik perahu. Coplok terkampak perahu ini di kolong. Kelalep. Ya ada Nabi Musa ya. Kelalepin perahu. Kenapa dilobangi. Nanti di akhir akhirnya dijelaskan. Perahu ini punya orang miskin. Sedangkan di Medina itu ada raja yang kerjanya mengambil perahu orang rampas. Maka saya rusak perahu ini. Sebab kalau rusak tidak akan dirampas oleh raja. Melaku maning tengah jalan melihat ada anak kecil lagi main buah. Cekal. Di pelintir. Tidak sih. Blok. Mati. Wah kata Nabi Musa. Wah kata Nabi Musa. Wah kata Nabi Musa. Minta minum gadis minum gadis minum. Minta makan gadis makan. Makan pelitnya uang kampung. Zaman dulu itu kampung dipakai tembok keliling untuk menghadapi serangan musuh. Itu temboknya sudah miring. Kalau roboh itu tembok pak keliling itu akan menghantam rumah yang ada di dalam tembok itu. Didorong sama Nabi Musa. Ngadek. Artinya apa? Tampak sepintas berlawanan sebenarnya tidak berlawanan. Hanya perbedaan sudut pandang saja. Maka tidak bisa orang itu sampai kepada makrifat kecuali melalui syariah. Wah kita merusak kalau apa-apa. Saya mudah makrifat Allah. Saya mudah tahu surga neraka itu kayak apa. Saya mau gak sholat gak apa-apa. Edan gitu. Siapa orang lebih luas ilmunya dari Nabi Muhammad? Makrifatnya lebih luas dari Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi sholat. Nabi ngaji. Nabi puasa. Nabi baca Quran. Maka ada orang ngaku sudah makrifat Allah tapi gak mau ibadah. Tuh. Pak Nabi Musa belajar. Adab bagaimana nanti. Nabi Musa mau ngaji itu ngomong. Nanya dulu. Nah orang mau mondok ya daftar dulu. Soan kekiainya. Jangan main anak. Menitipkan anak di pondok. Gak ngomong kekiainya. Nabi Musa ngomong dulu ke Nabi Khidir. Maka orang itu katanya. Kita ini belajar ilmu itu akan beruntung apabila gurunya punya tiga. Selain ilmu apa? Satu sabar. Yang kedua tawaduk. Yang ketiga husnul guluk. Kalau kalian ngaji gurunya selain punya ilmu punya tiga itu. Sabar. Orang galakan. Yang kedua tawaduk gak sombong. Yang ketiga ahlaknya. Dan kita ngaji punya guru. Orang sabaran. Cudu lama. Paham? Enggak balik kami. Rupa. Ada imam syafi'i itu punya murid banyak. Ada imam kofal. Ada imam muzani. Ada imam boiti. Di antara yang agak anu itu memboiti. Tidak ada perangkat ngaji. Memboiti menang. Katanya mas syafi'i. Kenapa? Anu ya imam. Masalah tadi saya belum paham. Oh belum paham. Dijelaskan dari awal lagi. Sabar ya guru. Jadi kita menjadi guru gak sabaran. Paham? Enggak. Paham terus bodoh lah terus. Julang lagi. Julang lagi sampai paham. Awaduk. Hosul huluk. Ahlaknya baik. Yang jadi santri. Beruntung gurunya. Kalau santrinya punya tiga. Satu punya akal. Ngajari orang idiot kan setengah modar. Kambing aja dikasih ngerti-ngerti. Mungkin manusia gak punya akal. Gak ngerti-ngerti dikajari. Sudah dilarang. Dilarang lagi. Gak punya akal berarti. Yang kedua. Orang itu punya sabar. Mencari ilmu butuh sabar. Yang ketiga. Husnul adab. Punya adab yang baik. Adab itu inti sari daripada mencari ilmu. Akhlak itu disari daripada mencari ilmu. Dan orang yang paling berat kita beradab itu adalah guru kita. Satu kali orang itu sul adab kepada gurunya, kepada ulama. Oh bahaya. Yang saya lihat dulu ada dua orang santri mondok sama kiai. Bertahun-tahun pulang. Yang satu pulang. Kiai. Kiai kampung. Satri 10, 20, 30, 40. Yang ngajar-ngaji. Sekali waktunya. Ngehol, tahlil. Yang satu lagi. Jadi kiai kendang. Yang kiai terkenal viral kemana-mana. Kenapa ini kiai kendang? Ini kondang terkenal kebualan mahluk. Sibuk. Jaduannya sekadulnya padat. Mundang itu perlu waktu setahun setengah. Saking padat. Sasak gurunya sakit. Gurunya dua santri. Kata gurunya. Tolong panggilkan santri saya. Si A dan si B. Suruh ke sini. Saya mau ketemu. Kirim utusan. Datang satu. Kang. Salam dari abah. Abah lagi kurang sehat. Sakitnya berat. Suruh datang. Itu murid yang pertama. Yang cuma ngajar-ngaji. Berjaga-ngaji. Mendengar itu. Langsung lari. Dua tinggalkan anak. Satu dia dipesan semua. Dua berangkat ke gurunya. Yang kedua. Begitu datang utusan gurunya. Kang. Panggilah abah. Apalagi kurang sehat. Akhirnya berat. Abah ingin ketemu. Waduh. Saya sekijul padat ini. Hari ini banyak jadwal. Minggu depan juga banyak jadwal. Sibuk. Saya gak sempat. Begitu yang satu didatang. Ditanya. Temanmu mana? Ketusannya kiai jawab. Sibuk katanya kiai. Nanti cari jadwal yang di cancel. Baru bisa kesini. Jadi itu kiai nangis. Dipanggil gak datang. Akhirnya apa? Akhirnya itu. Muridnya yang. Kiai kondang itu. Kenapa? Matinya su'ul khot. Saya berwet katanya. Tanasar aja di orang masyarakat. Gara-gara su'ul adab dipanggil sama gurunya gak datang. Gimana yang menjelekan gurunya? Halimah malik setiap hari bersedekah. Allahumma ya Allah. Tutup mata saya dari kejelekan guru saya. Jangan sampai sesuatu yang kurang dari guru saya ditampakkan di mata saya. Karena itu akan mengurangi penghormatan dan penilaian saya terhadap guru saya. Tutup mata saya. Niat sedekahnya niat menutup kekurangan gurunya. Guru kita manusia. Ulama itu manusia biasa. Pasti punya salah, punya kekurangan. Tapi jangan lihat itunya. Karena nanti akan merendahkan mereka. Dan itu mempengaruhi keberkahan ilmu. Adab itu mempengaruhi keberkahan ilmu. Mungkin suka ngomongin Ustadz itu ilmunya gak berkah. Bukan jelek-jelekin ulama itu ilmunya gak berkah. Pantang. Apalagi itu santri. Untuk menjelekan ulama. Membicarakan kejelekan ulama. Kalaupun diam saja tutup mata kita, tutup teringat kita rapat-rapat. Kenapa? Mempengaruhi keberkahan ilmu. Adab, adab, adab. Ketabdullah bin Mabarak. Sedikit adab itu lebih baik daripada kau belajar ilmu yang banyak. Belajar ilmu gak punya adab. Pantang-pantang ketayang-tayang songong. Merasa pinter. Gak punya akhlak sama gurunya. Gak punya adab, gak nurut sama gurunya. Ada satu lagi, ngajinya gak banyak. Tapi adabnya banyak. Itu yang dapat berkah. Itu yang dapat berkah. Ya saya ceritakan. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Yang kita baca dalam Roti Bul Atas. Beliau beritnya Abi Umar bin Abdul Rahman Al Atas. Dan itu tunduknya sama gurunya. Taadimnya luar biasa. Cuma dikasih tugas sama gurunya satu. Kayak teh. Kalau pengajian bikin kopi, bikin teh. Itu cuma belas tahun, setelah dua puluh tahun bikin teh terus. Setelah saat beliau dipanggil sama Abi Abdul Rahman. Ini Ali, penceti. Mijitin kakinya. Lagi mijitin, datang Nabi Kidir. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Kata Umar kepada yang hadir. Ngobrol sebentar, kata Umar. Hei, hadirin tuh. Nabi Kidir tuh. Orang datang salaman sama Nabi Kidir. Syekh Ali Baros tuh mijitin kaki gurunya aja. Nabi Umar kaget. Ali. Itu Nabi Kidir loh. Kamu kok enggak pejar ke sana. Tetep mijitin guru saya. Bermijitin saya. Apa jawab dulu ini? Apa jawabnya? Asya Ali Baros. Bung Nabi Kidir aja datang ke guru saya. Saya menurutkan aja sama guru saya. Masya Allah. Satu-atu ada orang santri. Dikasih tugas sama gurunya. Antarkan surat ini. Ketempat bulan mimpi. Ini dua orang santri. Dua-duanya tiap hari ngobrol aja Nabi Kidir. Bagaimana caranya supaya ketemu Nabi Kidir? Bagaimana caranya kalau supaya kita melihat. Supaya ketemu Nabi Kidir. Salah saat kata gurunya. Mereka ini khidmah. Berkhidmah dua orang. Kalau sekarang namanya Kodimin. Ada Kodimin, ada Kodimin. Kodimin itu lah mangan di bitan. Rung-rung mangan, deke mangan. Karena ini Kodimin. Ini apa? Antarkan surat ini. Berangkat itu dua orang tuh. Perintah gurunya. Naik perahu. Tengah perahu. Ada serangan lagi-lagi. Ada yang ngobrol. Dua santri. Mentang Nabi Kidir. Karena memang mereka ini selalu meminta apa yang ketemu Nabi Kidir. Ini orang yang datang itu. Di bulan. Kalian dari mana? Kami santri. Anu-anu. Saya Nabi Kidir. Nabi Kidir. Engkau Nabi Kidir? Iya. Mau tidak engkau tinggal sama saya? Satu bulan itu dikit saya. Nyal undang. Itu saat itu lu berjelang-jelang. Ibu. Nabi Kidir ya kita. Tunggu-tunggu itu. Malah ngajak kita. Ingat. Dari guru antarakan surat. Mohon maaf Nabi Kidir. Kami diperintahkan mengantarkan surat sama guru kami. Dan tidak boleh berhenti. Sampai surat ini sampai. Katanya Nabi Kidir. Ini tawaran gak dua kali loh. Untung kau ketemu saya lagi. Seminggu deh. Seminggu sama saya. Tak ajari. Seminggu. Guru. Ingat guru. Mohon maaf Nabi Kidir. Kata guru kami. Amanah ini harus sudah disampaikan. Kami akan meneruskan perjalanan. Kata begitu. Duh sehari aja sehari. Habis itu kamu pergi nganterin surat itu. Sehari saya kasih ilmu. Saya ajarin. Tidak. Setidak, setidak, setidak. Mohon maaf Nabi Kidir. Pesan guru kami. Jangan berhenti ada apapun di jalan. Sebelum amanah ini kami sampaikan. Apa kata Nabi Kidir? Barok Allah. Didoakan itu santri itu sama Nabi Kidir. Kalian santri yang ini. Eh santri. Kau tuku minyak. Nyangkolin tukang bahasa. Sebelum amanah. Tidak nurut. Disuruh ini. Bantah. Kau mau ditawari duit. Apalagi ketemu Nabi Kidir di jalan. Ditinggalkan. Guru ini reren pondok. Tapi justru gara-gara itu. Mereka didoakan. Didoakan berkah oleh Nabi Kidir. Sehingga mendapat kebaikan yang mereka ingin. Nah semua itu adab-adab. Mantahauan Nabi Adab. Uqibah bihermanil sunan. Barang siapa meremehkan adab. Maka dia tidak akan mendapat sunnah. Mohon tahauan Nabi Sunan. Barang siapa meremehkan sunnah. Uqibah bihermanil faraid. Maka akan disiksa. Diberikan hukuman. Dihalangi dari ibadah-ibadah yang wajib. Dan ketika orang dihalangi dari ibadah yang wajib. Tinggal tunggu matinya seluruh khatunya. Adab itu sepilih. Tapi itu istimewa. Contoh. Sholat pakai beji. Itu adab. Orang sholat tidak pakai beji sah. Sah. Bukan adab. Malah sunnah itu ya. Untuk sholat misalnya pakai apa? Pakai sarung lah. Sholat pakai sarung. Pakai sarung pun lah. Yang misalnya sholat pakai sarung lah. Yang penting kan suci. Tidak usah pakai sarung juga apa-apa. Pakai sarung juga boleh. Yang penting kan sholat. Pakai beji juga sah. Yang penting kan itu adab. Ketika orang meremehkan adab itu. Ya penting kan sholat. Pakai beji juga tetap sah. Adab. Meremehkan adab. Satu saat dia akan meremehkan sunnah. Oh ini sunnah. Kalau wajib itu gak boleh ditinggal sunnah ini. Akibatnya dia meremehkan sunnah. Ketika dia meremehkan sunnah. Dia akan meremehkan yang wajib. Satu saat. Gara-gara sering meninggalkan yang sunnah. Menyepelekan yang sunnah. Maka satu saat akan meninggalkan yang wajib. Jadi semua masalah kita ini sebabnya apa? Meninggalkan adab. Meninggalkan. Ada dua saat itu belajar bareng. Yang satu kalau mau tolak. Wudhu pakai baju pakai peci. Ngadep gila. Yang satu mau tolaknya. Kadang ngedakom. Kadang hitam. Kadang ngukon. Kadang kok kaos oblong. Kadang orang gue peci. Kadang punya wudhu kadang enggak. Dua-duanya gurunya satu. Kata gurunya. Kok yang ini ada cahayanya. Yang ini enggak. Ilmunya sama. Pinternya sama. Yang ini ada cahayanya. Yang ini enggak. Yang ditanya oleh gurunya. Kamu kalau mau tolak bagaimana? Saya kalau mau tolak wudhu. Kemudian memakai baju. Ngadep ke tiblat. Kemudian saya bacakan fatihah untuk mengalir kitab. Kalau kamu. Ya saya memang kadang punya wudhu. Kadang enggak. Kadang ngutup aurat. Kadang enggak. Kadang orang gue kelami. Boleh gir ngedakom. Tadi baca kita. Yang punya adab itu ada cahaya. Pinternya sama. Ilmunya sama. Gurunya sama. Tapi karena dia punya adab. Ada cahaya. Sama ngaji juga. Cukup satu adab ngaji itu. Kisah. Hadis mutawatir. Hadis Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika ada serang laki-laki bertanya kepada Nabi. Itu kan hadis mutawatir. Itu mengajarkan adab bagaimana kita ngaji. Kan sekarang zaman sudah hilang adab. Bahkan bukan adab saja yang hilang. Sekarang sunnah juga mulai hilang. Gak cuma adab. Sunnah mulai hilang. Garang orang masuk masjid. Ludah itu enggak najis. Tapi kalau kamu ngeludah di masjid. Enggak punya adab. Ngeludah itu kemana saja boleh. Tapi jangan ngeludah ke arah kiblat. Oh ngarep. Enggak punya adab. Kan enggak haram. Enggak haram. Enggak dilarangkan. Enggak tapi enggak punya adab. Oh ngeludah di masjid kan. Ludah kan enggak najis. Yang haram itu kan buang najis di masjid. Buang najis di masjid. Haram hukumnya. Dan kafarohnya membersihkannya. Tapi ludahmu itu enggak punya adab. Kalau ngeludah kena tembok masjid. Gara-gara disepelekan. Ujung-ujungnya kehormatan musik hilang dari hati kita. Santri enggak punya adab. Enggak ada berkah imun. Kita ngaji. Ngaji adab. Ini akhlak. Orang dulu punya adab. Kalau Imam Harun Ar-Rasih itu punya dua orang anak. Itu anaknya itu ngaji sama Imam Kisai. Itu kalau Imam Kisai mau keluar rebutan anaknya itu. Makaikan sendal gurunya. Berebut. Sampai Imam Kisai ngomong. Eh jangan rebutan, jangan rebutan. Satu-satu. Padahal itu anak khalifah. Anak khalifah. Raja. Pimpinannya umat Islam. Menguasai beberapa wilayah. Gak cuman satu negara. Dan Harun Ar-Rasih itu ngeliat itu. Sausat dia ngeliat. Waktu dia nengok anaknya ke pondok. Gurunya lagi wudhu. Imam Kisai lagi wudhu. Anaknya nuangin air. Pakai teko. Ada bapaknya. Nah disini. Jangan nuangin air. Salah kalau kamu yang nuangin. Cuci kaki gurumu. Kau yang mencuci kaki gurumu. Bukan yang menuangkan air. Anak raja punya adab. Baik anak-anak. Bukan sombong. Anak kita merindikan modok. Bukan suruh khidmat. Bukan berkah. Saqat afi'a'inillah. Maka orang yang kaya begitu dah. Jatuh di mata Allah. Kita ini punya orang tua tiga. Siapa? Orang tua yang melahir dan membesarkan kita. Yang kedua orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita. Yang keempat orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Wa'a'odomuha wa'afdoluha. Yang paling besar. Paling agung haknya. Adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Itu orang tua. Ada orang ngomong. Saya kalau suruh milih. Bapak apa guru saya? Saya beli guru saya. Kenapa? Yang dikasih makan. Yang dikasih dari bapak saya ke saya apa? Makanan. Makanan jadi daging. Daging dimakan cacing. Tapi yang diberikan oleh guru saya ilmu. Dan ilmu itu akan kekal sampai. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah ma'asalli ala Sayyidina Muhammadin. Al-Quran Al-Fatihah masyarakat dunia al-akhirah kalau manfaat nabi ma'lambdana walaupun Allahumma rufa'u wadfa'an al-bala'u al-waba'u al-amrad wa'l-asqab al-fitan ma'l-zahara min hawa badan ambil adina hadha khasah wa'asa ribadahil muslimin ma'amah inna kala krisya gadir Allahumma salimna Allahumma ahmadna Allahumma insurna Allahumma rhamma birrahmatika rahman rahimin Rabbana atinah biduni hasanah bila khatihah tawaqina ada benar seolah ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi al-hamdulillah rupalimani pada kitab al-fitah ala al-ba'u al- Grenada ahled wa'ala aso mühammadin wa'ala al-raqin wa'ala al-rahi wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.